Dua acara besar tahun 2014 yaitu MTK Nasional di Batam yang akan berlangsung sekitar bulan Juli serta pemilu legislatif pada 2014 menjadi agera penting bagi Pemprov Kepri. Guna mengsukseskan kedua acara tersebut, Gubernur Hayem Sani langsung memimpin sosialisasi serta memberikan arahan kepada instansi terkait pada hari Kamis 6 Januari kemarin. Dari hasil pertemuan, acara MTK Nasional di Batam yang akan dihadiri Presiden SBI saat pembukaan serta pemilu 9 Juli nantinya diprediksi tidak akan ada masalah krusial yang menghambatnya. Beberapa kendala teknis untuk MTK seperti parkir kendaraan saat pembukaan dan penginapan untuk peserta dan pengembira akan segera diatasi termasuk pedagangan kaki lima, city tour, souvenir dan sebagainya. Begitu juga dengan pemilu legislatif nanti, pemilu bisa dilaksanakan sesuai jadwal karena penyiriman logistik ke kabupaten kota dipastikan tidak ada kendala. Kita ingin menerima masukan-masukan untuk melangkapi perencanaan kita terutama adalah dalam kaitannya MTK yang dimana kita sebagai utama rumah. Di samping juga masuk-masukan berkaitan dengan pemilu siber dalam perencanaan. Maka pada hari ini kita hadirkan juga KPU dan Bawaslu untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada sokong-sokong. Jadi sehingga dengan demikian kita harapkan tentunya tidak ada lagi lah yang berhak memilih untuk tidak memilih. Tadi juga kita sampaikan kepada sokong-sokong masyarakat sebab mereka juga menyampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, permintaan saya jangan sampai ada golput lah. Karena kalau golput kan rugi, karena hak tidak diperluku dengan lima tahun sekali. Jadi saya harapkan itu bisa dilakukan ya, penguang dukungan daripada sokong-sokong masyarakat, sokong agama. Kegiatan sosialisasi dan arahan di gedung daerah ini dihadiri KPU, Panwas, Polda, serta tokoh masyarakat. Iskandar Galo dari Tanjung Pinang, mengembarkan. Terima kasih.